Kastil yang ditinggalkan selama ratusan tahun ini adalah kunci untuk memecahkan kasus ini di mata Conan. Namun di mata pria ini, kastil ini adalah rumah yang sempurna. Dia bahkan menghabiskan 3 tahun bekerja penuh waktu untuk merenovasinya, untuk mendapatkan kastil impian yang ingin ditinggali oleh jutaan netizen. Beberapa waktu lalu, kastil Danny telah menyelesaikan renovasi dasar pada ruang belakang. Kebetulan akhir-akhir ini sering turun hujan di daerah ini. Jadi, banyak air yang menumpuk di lantai ruang belakang. Untuk mencegah air hujan merembes masuk, Danny akan merenovasi lantai pertama ruang belakang. Dia segera pergi untuk membawa papan yang telah dibelinya. Dan kemudian dia membersihkan rumput liar dari dinding. Sekarang sudah aman untuk mulai membangun lantai pertama ruang belakang. Jadi, Danny memotong kotak-kotak itu dengan panjang yang tepat. Setelah proses pengukuran yang ketat, kotak-kotak itu masuk dengan mudah ke dalam tangki. Sekarang tinggal Danny yang tersisa. Dia bekerja lembur setiap malam. Dia telah bekerja lembur setiap malam. Dia mengambil risiko didatangi beruang hitam. Dia terus membangun rumah barunya. Dan itu membutuhkan waktu semalaman. Danny berhasil menyelesaikan sebagian besar pembingkaian di lantai pertama. Dia harus berhenti pada hari itu karena dia tidak memiliki cukup bahan. Dan kemudian keesokan paginya, dia membeli banyak bahan bangunan. Meskipun Danny telah merenovasi rumah selama beberapa waktu. Danny telah merenovasi rumah untuk sementara waktu. Tetapi dia belum dapat menemukan meja kerja yang cocok. Bekerja di lantai sangat tidak nyaman untuk punggungnya. Jadi dia harus membersihkan lantai dasar dan membuat dua meja dari kotak untuk membuat pekerjaannya lebih efisien. Dengan bantuan meja-meja ini, Danny segera memiliki banyak papan untuk membuat rangka. Ketika dia selesai, dia akan memasangnya di lantai pertama ruang belakang. Sekarang pembingkaian lantai pertama sudah selesai. Untuk papan di masa depan, Danny juga memasang kotak-kotak pada sambungan papan untuk menopang beban. Dia mengurus semua detailnya. Setelah Danny selesai, dia mulai mengerjakan semen untuk mengisi celah-celah di dalam tangki. Tetapi untuk sepenuhnya menutupi bagian atas ruang belakang. Untuk sepenuhnya menutupi bagian atas ruang belakang, harus ada beberapa kotak kayu di sampingnya. Jadi, Danny segera mengerjakan lubang-lubang itu juga. Setelah mereka dibersihkan, itu adalah pekerjaan bersih-bersih yang biasa. Karena dia sendirian sekarang. Dia bekerja dengan sangat lambat. Jadi dia harus menggunakan doppelganger-nya. Ketika dia selesai, dia akan dapat terus membawa kayu untuk membangun seluruh rangka. Untuk membuat papan-papan ini bertahan lebih lama. Ujung dari setiap papan diberi karbon. Untuk melindunginya dari serangga dan korosi. Akhirnya, berkat usaha Danny yang tak kenal lelah, seluruh kerangka lantai pertama akhirnya dibangun. Pada saat ini, Danny juga memperhatikan lokasi dinding. Area ini bisa saja merupakan perapian di masa lalu. Tapi dia tidak yakin. Danny membongkarnya. Jelas sekali, ada bekas-bekas api di dinding bagian dalam. Dan ada sebuah lubang kosong di bagian samping. Jadi Danny menjelajahi daerah itu. Dan menemukan bahwa ini dulunya adalah perapian. Dan lubang ini adalah ventilasi. Untuk memastikannya, Danny membuat api di sana untuk mengujinya. Sekarang dia sudah melakukan tes. Danny akan mengembalikan perapian nanti. Jadi dia pergi untuk mengerjakan semen. Dia akan menyemen tepi bingkai terlebih dahulu. Ketika dia selesai. Ketika kerabatnya mendengar bahwa dia telah membeli sebuah kastil. Mereka pergi untuk makan malam dengan penerangan lilin. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa kastil itu berbeda dari yang mereka harapkan. Sekarang mereka ada di sini, mereka tidak bisa melewatkan upacara. Mereka mengobrol tentang masa depan. Danny tidak bisa menahan tawa.